assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke apa kabar para penonton para subscriber dimanapun kawan-kawan semuanya berada semoga sehat selalu dimudahkan rezekinya diangkat segala penyakitnya dan dilancarkan segala urusannya Oh kira-kira apa sih penyebab air radiator di tangki cadangan ini cepat habis Oke satu hari diisi pool giran dipakai pulangnya kosong lagi atau bahkan diradiatornya pun ikut ke gerus ya Kenapa apa penyebabnya bagaimana cara mengatasinya dan apa pengaruhnya ke mesin Oke itu itu langsung saja kita let's go ke sebelum lanjut bagi yang ingin dapatkan informasi seputar fiction silahkan subscribe dulu ya Oke jadi salah satu penyebab air radiator di tangki cadangan cepat habis salah satunya ya yaitu karena faktor ketidaktahuan kita sendiri kenapa seperti itu sebelum saya jelaskan lebih lanjut tolong simak baik-baik simulasinya ya ini selang seharusnya menuju ke radiator ini selang ke pembuangan yang untuk simulasi kita belak-balik ini jadi silang selang pembuangan ini selang yang dari radiator serang ini akan saya tiup anggap saja tiupan saya itu adalah air radiator yang dialirkan dari radiator yang panas menuju ke tangki cadangan untuk didinginkan tolong percayakan baik-baik ya eh ini dari selang pembuangannya kita kasih botol lagi kita tiup ya mohon disimak baik-baik sini ya Oke sampai disini masih paham atau masih bingung si liur ketiga Oke jadi gini ya Hai kenapa ditangki cadangan cepat habis itu penyebabnya karena kita kita sendiri ya yang enggak tahu jadi gini di saat motor dinyalain itu kan polom air diaturkan meluap bukan dan belasih bertambah tapi meluap karena panas mesin meluap luapan itu akan menekan tutup radiator ini oke nah ikan ngeper nah menekan tutup ini untuk radiator dan membuka jalur menuju ke taki cadangan yang yang kecil tuh ada selang sebelah kanan di atas busi yang selang kecilnya yang menuju tangki cadangan jauh-jauh kebuka karena tutup radiatornya tertekan oleh air radiator ini head air masuk untuk didinginkan ke taki cadangan seperti barusan saya tiup seperti itu ya Nah berhubung kita ngisinya di tangki cadangan yang terlalu penuh full yang ada kayak barusan saat air di set dialirkan ke radiator air ke tangki cadangan atau saya tiup ini selang menuju tangki cadangannya berhubung disini penuh full yang ada kan airnya malah luber nah simulasinya seperti itu dan lebih parahnya lagi air yang keluar dari tangki cadangan ini biasanya saat kita pakai ya saat kita reading kalau saat kita panasin enggak dan ada sesekali lah saat selesai reading pulang ke rumah kelihatan bekas-bekas juru curja ya masih ada tetes-tetes tetesannya itu salah satu penyebabnya makanya saya sarankan untuk pengisian air di tangki cadangannya cukup setengah tinggal saja nah disini kan ada tiga tahap ya ini bukan tahap ini merek ada low ada full das ya saya sarankan jangan ngisi disini jangan juga ngisi disini cukup disini saja Oke kalau ngisi di sini bisa sudah jadi kayak barusan saat air dialirkan ke sini malah meluap kalau disini disini di saat radiator kekurangan air nanti kurang pendinginannya mesin bakalan cepet panas Oke Oke ini yang pertama ya air radiator cepat habis ditangki cadangan karena kita ngisinya full dan saat air di alirkan ke tangki cadangan untuk didinginkan malah meluber berdasarkan simulasinya mudah-mudahan jelas lalu yang kedua penyebab air radiator cepat habis khususnya ditangki cadangan bahkan mengerus air di radiator itu salah satu penyebabnya karena nah disini otaknya dalam ini ya karena pompa radiator atau kipas pompa radiator kunci utama air bisa bersirkulasi adalah kipas pompa radiator yang langsung terkoneksi dengan tayai minggir bisa kipasnya yang patah lepas dari asnya bisa juga kipasnya sudah emang sudah rusak karena pernah telat ngisi air radiator atau pernah dikeringkan panasnya membuat kipasnya ledeh Oke kalau airnya bersirkulasi air tuh diam saat mesin nyalakan pun diam belum air meningkat luap dan kembali lagi menekan tutup radiator dan masuk ke tepi cadangan berhubung itu enggak bersirkulasi enggak ada sedot isapnya prosesnya enggak dapat airnya semuanya meluber ayo barusan meluber terus sampai habis yang itu yang ini bisa lebih parah karena bisa habis di kedua-duanya di radiator ball maupun ditangki cadangan sekarang untuk mengatasinya seperti apa untuk yang cara pengisian kan ditangki cadangan yang puluh kan bosan sudah saya kasih tahu ya isi setengahnya saja sementara untuk di bagian pompa radiator ini yang pernah saya tahu ya silahkan di cek dulu kipasnya dibongkar dulu water pump house nya ya rumah pompa radiator nya perhatikan baik-baik kipasnya apakah masih bagus apakah masih presisi dengan asnya lalu perhatikan juga apakah ujung-ujung asnya yang nempel dibaut pengikat timing gear itu pas atau presisi takutnya ujung as atau justru baut pengikat yang kembingin kita minggir itu sudah ada cuakan jadi bahasnya kayak gini ya ini baut timing gear ini ujung kipas jadi kayak gini kalau antara ini atau yang baut ini ada yang ledeh agak-agak spasi ya ada spasi ini jadi saat berputar ini enggak bisa terkoneksi dengan baik nah itu tolong perhatikan lalu yang lain juga faktornya yang pernah saya alami yaitu karena termosensor rusak ini wawah alam ya tapi setelah dilakukan pergantian termosensor ayatnya pun kembali bersirkulasi bisa diseklah video-video nya di atas ini ya untuk masalah air radiator yang pulmonnya naik saat mesin panas buktinya ada di sini oke untuk termosensor yang rusak menyebabkan airnya bersirkulasi pun ada di sini pokoknya dicek aja di atas ini ya Oke sampai disini mudah-mudahan paham dan penjelasannya semoga bisa membantu kalau misalkan dirasa ini video berguna lah untuk yang lainnya untuk para pengguna piksin ataupun MX silahkan di-share ya dan kalau suka videonya like saja nggak suka dislike untuk kritik saran dan pertanyaan ya silahkanlah tulis di kolom komentar coret-coret tolong abisinin juga ini yang nonton dari mana saja kalau begitu saya pamit bagi yang belum bergabung saya ingatkan kembali untuk tekan tombol subscribe sampai jumpa di lain waktu lain video dan kita bisa bertemu kembali dalam keadaan dan sehat walafiat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh